Musibah, bala, apa saja yang menghimpit keserahan itu, itu ada pengundangnya. Tidak akan turun bala, musibah, wabah, kecuali Bizambit. Ada dosa, ada kesalahan, dan tidak akan dicabut. Wabah, bala itu, kecuali Bitaubah, menyadari, menyesali, dan tidak lagi berbuat kesalahan. Tidak akan pernah dicabut bala, wabah, yang tidak mengenakan itu, jika tidak ada tobat. Memikirkan tentang kejadian, apa yang sudah terjadi di alam ini. Dalam beberapa ilmu pengetahuan kebanyakan orang-orang, itu musibah alam, bukan. Penjana alam, bukan. Itu asas perintahku, kata Allah. Jatuhnya daun, itu dalam pemantauan Allah. Apalagi dalam urusan-urusan besar, yang menghebohkan dunia. Semuanya dalam tatanan perintah Allah. Datang kamu ke sana, tak sadar-sadar, tambah lagi. Tak sadar-sadar, tambah lagi. Namanya tabzir, peringatan dari Allah. Tetapi ketika dia sudah menjadi baik, cabut. Karena dia sudah bertawabat. Kita diajarkan dalam ajaran agama itu, sikap optimis. Nasru min Allah, kalau kita ini dalam lingkai kebenaran, akan datang pertolongan Allah. Wafatum parim, kemenangan yang sudah dekat. Dan ini hanya diberitakan kepada hamba Allah yang beriman saja. Nasru min Allah, pertolongan dari Allah. Syaratnya ketika kita tetap dalam akhir. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ad. Hadirin jamaah, salat subuh, masjid Nur Muhammad. Selamat dan insya Allah, sama-sama mendapatkan rahmat dan baraka Allah. Amin. Hanyalah dengan maunah pertolongan Allah, iradah kehendak Allah. Subuh ini, kita dipertemukan kembali oleh Allah. Dalam rangka melanjutkan tugas pokok kita sebagai hamba Allah. Sekaligus, menjalankan tugas sebagai khalifatullah di permukaan bumi ini. Subuh ini, tepat pada hari Ahad. Ahad pertama di bulan ini, bulan Januari tahun 2021. Penting buat kita untuk mengkaji ulang, untuk bermuhasabah dalam bahasa agama, dalam bahasa Islam. Tentang pelajaran kita yang sudah terlewatkan. Banyak ayat yang kita baca untuk menoleh dari tahun saat-saat, waktu-waktu sebelum hari ini. Banyak ayat-ayat yang menggugah kita untuk melihat umat-umat terdahulu. Dan bagaimana kesudahannya penting buat kita untuk melihat perjalanan kita sendiri. Ayat yang dibacakan di awal mukaddimah kami tadi, dalam surat Al-Hashr ayat 18. Dalam masing-masing kita ini memperhatikan apa yang kita lakukan di masa-masa yang telah terlewatkan. Gampangannya melihat perjalanan kita satu tahun, 2020, dan menghadapi masa yang akan datang. Tidak menutup kemungkinan dalam beberapa hadis, dalam beberapa ayat, Legot itu diterjemahkan dengan alam akhirat. Tetapi kita tidak salah kalau kita menerjemahkan hari esok itu, Bisa dengan hitungan hari, bisa dihitungan dengan tahun atau masa-masa yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Kenapa demikian para jemaah? Di tahun yang sudah terlewatkan, diakui atau tidak diakui, Ini banyak persoalan yang dihadapi oleh umat manusia. Kita kadang-kadang bertanya, apa ini? Bagian dari apa ini? Orang-kadang beriman tidak mengkaji lebih daripada kecuali bertafakur, kecuali bermuhasabah. Kenapa demikian? Karena kita ini ada dua tanggung jawab. Tanggung jawab pribadi sebagai muslim, pasti. Tapi juga tanggung jawab sebagai bagian daripada umat. Dua-duanya merupakan masuliah, Pertanggung jawaban yang akan kita pertanggung jawabkan dihadapan Allah. Sebagai pribadi, Terlalu banyak yang terlalaikan dari kewajiban kita dalam mengembah amanah Allah. Amanah Allah ini sangat banyak. Tetapi kita diajarkan bahwa amanah yang terbesar itu adalah dinullah. Memakmurkan agama Allah itu bisa pribadi, bisa di dalam rumah tangga, Bisa seluruh umat manusia di permukaan bumi ini. Ini yang kemudian Allah punya cara. Caranya dikirim makhluknya yang kecil saja. Yang kadang-kadang tidak diperhitungkan. Tetapi menjadi pelajaran yang sangat penting bagi orang yang beriman. Ini perintah Allah kepada makhluk yang kecil itu untuk mengingatkan manusia, Bahwa betapa lemahnya, Bahwa betapa rapuhnya, Betapa tidak punya kekuatan. Agar berhenti melakukan sesuatu yang di luar ajaran agama. Para jamaah, Beberapa kajian, Para ustadz, para kiai, para tokoh agama, Sering disampaikan, Bahwa yang namanya musibah, Balak, Apa saja yang menghimpit keserahan itu, Itu ada pengundangnya. Ada yang mengundang, Tidak akan turun balak, Musibah, Wabah, Kecuali, Bizambit. Ada dosa, Ada kesalahan, Dan tidak akan dicabut. Wabah, Balak itu, Kecuali, Bitaubah. Kalangan masyarakat itu, Menyadari, Menyesali, Dan tidak lagi berbuat kesalahan. Kalau kita perluas, Tidak akan pernah dicabut, Balak wabah yang tidak mengenakan itu, Jika tidak ada taubat. Jika tidak pernah mengakhiri. Nah, sementara yang kita ketahui, Untuk pribadi-pribadi, Mungkin pada jemaah, Kita sering membaca istighfar, Astagfirullah, Setelah sholat, Tiga kali, Atau mungkin ditambah lagi, Sampai mi'at tamaroh, Sampai seratus kali, Dalam sehari semalam, Itu contoh dari Rasulullah, Pribadi, Tapi taubah berjamaah, Rasanya kecil, Nah, karena itulah pentingnya, Di dalam ajaran agama ini, Ada namanya, Amrun bil ma'ruf, Wanahyun anil mungkar, Kita mengajak terus, Subuh ini, Amrun bil ma'ruf, Mengajak terus, Kepada kebaikan, Kepada menjalankan kewajiban, Kepada kesadaran, Bahwa kita punya amanah, Menyubur-suburkan, Dinullah, Dinul Islam, Tetapi juga, Tidak kalah pentingnya itu, Nahyun anil mungkar, Mencegah, Menghalangi, Orang-orang, Yang ada dari sekitar kita, Dari perbuatan-perbuatan, Kemungkaran, Dalam beberapa hadits kutsi, Disampaikan bahwa, Allah menyatakan, Lakukan, Amar ma'ruf nahimukar, Sebelum datang, Satu, Yang menistahkan, Apa itu? Ketika berdoa, Doamu tidak dikabulkan Allah, Ketika kamu minta tolong, Tidak ditolong oleh Allah, Ketika kamu minta sesuatu, Tidak pernah digubris, Dengan Allah, Nah kita ini, Sudah berdoa terus pada zaman, Berdoa terus, Ya Allah keluarkan, Kami dari, Kemelut ini, Dari musibah ini, Tetapi kalau kita lihat, Tidak usah di tingkat nasional, Di tingkat, Lokal saja, Eh bertambah, Apa doa-doa kita, Tidak didengarkan oleh Allah itu, Bisa jadi pada zaman, Inilah pentingnya kita, Untuk bermuhasabah, Nah di awal, Tahun 2001 ini, Ini, Kita harus, Mampu menempatkan, Pergantian tahun itu, Dengan pendekatan, Pendekatan akidah, Pendekatan syariat, Sementara di tempat lain, Kadang-kadang, Pendekatan pendekatan, Di luar ajaran akidah, Di luar ajaran syariat, Di luar ajaran akhlak islam, Masih mujur, Tahun ini, Oh tidak boleh, Malam tahun baru, Tahun-tahun sebelumnya, Masih mujur, Masih bagus, Kita salut itu, Sebab yang, Terjadi, Entah ada dimana itu, Ajaran itu, Ada acara, Pergantian tahun, Dengan cara-cara tertentu, Coba kita buka, Dalam Al-Quran, Jangan kamu ikuti, Sebuah amalan, Yang kamu tidak tahu, Itu dari mana, Itu amalan itu, Rasulullah, Tidak mengajarkan, Sahabat, Apalagi, Terus begitu, Tiba-tiba muncul, Pendengaran kamu, Penglihatan kamu, Hati pemahaman kamu, Akan dipertanggungjawabkan, Ini pentingnya, Para jamah, Jadi, Sekecil apapun, Ada mas uliyah, Ada pertanggungjawaban, Ketika kita duduk, Di tempat ini, Kebaikan, Yang kita lakukan ini, Salat berjamah, Subuh, Mendengarkan tausia, Ada pertanggungjawaban, Al-Yawma nakhtimu, Ala afwaihim, Watukallimuna aidihim, Watashhadu arjuluhum, Bima kanu yakisibu, Satu hari akan ada, Hari mulut kita dikunci, Yang punya pernyataan, Maklumah, Dan lain, Dikunci oleh Allah, Yang sering menyampaikan, Satu teman tertentu, Dikunci oleh Allah, Mulut-mulut, Mereka dikunci oleh Allah, Tapi tangan, Akan melaporkan kepada Allah, Kenapa tangan, Karena tangan itu, Banyak aktivitasnya, Nulis tangan, Ambil udhuk tangan, Allahu Akbar tangan, Ambil sajadah tangan, Menolong orang, Tangan, Aktifitasnya banyak, Watashhadu arjuluhum, Kaki menjadi saksi, Mau berangkat kemana, Kaki, Yang melakukan itu, Aku menjadi saksi, Ya Allah, Katanya kaki, Bima kanu yakisibu, Atas apa yang kita lakukan, Jemaah rahimahkumullah, Jemaah rahimahkumullah, Penting kita untuk curhat, Di dalam, Perjalanan, Satu tahun, Dan berganti tahun berikutnya, Karena tahun ini, Bukan milik, Golongan tertentu, Semuanya milik Allah, Harinya milik Allah, Bulannya milik Allah, Perputaran kalender hijriahnya, Milik Allah, Kalender samsiyah, Juga milik Allah, Ijamnya, Pergantian ijam, Milik Allah seluruhnya, Kita juga hidup di buminya, Allah, Dalam pergantian, Tahun samsiyah ini, Penting buat kita, Untuk bermuhasabah, Mengkaji diri, Kenapa terjadi seperti ini, Bertafakkur, Dalam surat Al-Imran, S191, Kita berzikir kepada Allah, Dalam keadaan berdiri, Sudah kita lakukan, Dalam keadaan duduk, Sudah kita lakukan, Dalam keadaan berbaring pun, Kita berzikir kepada Allah, Tapi ada lagi, Memikirkan tentang kejadian, Apa yang sudah terjadi, Di alam ini, Jadi apa yang terjadi ini, Dalam beberapa, Ilmu pengetahuan, Kebanyakan orang-orang, Itu musibah alam, Bukan, Penjana alam, Itu asas perintahku, Kata Allah, Kajian akidah, Jatuhnya daun, Dari atas, Karena sudah melepuh, Itu dalam pementaman Allah, Apalagi dalam urusan-urusan besar, Yang menghiburkan dunia, Semuanya dalam, Tatanan perintah Allah, Datang kamu ke sana, Tak sadar sadar, Tambah lagi, Tak sadar sadar, Tambah lagi, Namanya tabzir, Peringatan dari Allah, Tetapi ketika dia sudah menjadi baik, Cabut, Karena dia sudah bertawabat, Pemahaman seperti ini, Penting kita lakukan di awal tahun, Karena itulah, Jamar rahimahkumullah, Dalam, Memulai, Perjalanan ke depan ini, Kita diajarkan dalam ajaran agama itu, Sikap optimis, Optimismu, Yang berangkat dari, Keyakinan yang benar, Setiap hari, Kita minta kepada Allah, Iyidina syarat, Kulmustakim, Iyala tunjukkanlah, Kami jalan yang benar, Akhidah yang benar, Syariat yang benar, Apa itu? Di dalam surat as-sab, Ada berita yang menggembirakan buat kita, Nasru minallah, Kalau kita ini, Dalam bingkai kebenaran, Akan datang pertolongan Allah, Bara jamaah, Wafatun qorib, Kemenangan yang sudah dekat, Wabashiril mu'minin, Dan ini hanya diberitakan, Kepada hamba-hamba Allah, Yang beriman saja, Tiga, Nasru minallah, Pertolongan dari Allah, Syaratnya, Ada, Ketika kita tetap dalam akhidah, Kebenaran, Sebab sekarang ini banyak, Faham-faham, Yang mengatasnamakan, Agama, Tapi di luar agama sebetulnya, Itulah perangkap, Keberhasilan, Orang-orang di luar Islam, Untuk merusak, Pikiran, Umat Islam, Orang mengenalnya dengan, Kelompok, Liberal, Berhasil dia, Oh, Tidak apa, Mengucapkan selamat, Natal, Tidak apa-apa, Dimana, Dasar berfikirnya, Dimana, Ketika Allah, Menghususkan, Turun firman Allah, Surat Al-Kafirun, Kulia ayu Al-Kafirun, Khusus kepada orang kafir, Diakhiri dengan, Lakum dinukum waliyadi, Orang awam saja, Sudah faham itu, Tetapi, Orang-orang di luar Islam, Tidak pernah berhenti, Terjemahkanlah, Al-Kafirun, Dengan non-Muslim, Tidak ada, Terjemah non-Muslim itu, Al-Kafirun, Ya Al-Kafirun, Diakhiri dengan, Kalimat yang luar biasa, Lakum dinukum waliyadi, Bagi mu, Silahkan menjalankan, Ajaran agamamu, Kami sebagai muslim, Harus konsis, Menjalankan ajaran-ajaran kami, Dan ini ternyata, Sudah dilakukan oleh Rasulullah, Sahabat, Ratabi'in, Tabi'in, Datang, Kelompok baru, Yang kemudian, Menggunakan, Memeras otaknya, Oh dicari-cari begini, Itulah yang, Perlu kita, Kedepankan, Mulai dari akhir tahun, Sebetulnya, Dan kita, Tokoh-tokoh kita, Seperti, Buya Hamka, Sudah punya, Statman begitu, Tegasnya, Kita pertahankan, Kan akidah, Kalimat-kalimat, Kata-kata saja, Tidak boleh, Apalagi, Bergabung, Urusan mu'amalah, Silahkan, Tapi urusan akidah, Urusan ibadah, Tidak pernah ada, Jadi ada namanya, Kurukunan itu, Kurukunan antarumat, Bukan kurukunan beragama, Ini yang perlu kita, Gariskan, Bara jamaah, Bahwa kurukunan itu, Hanya ada, Antarumat saja, Mau, Berbisnis, Silahkan, Tapi tidak ada, Kurukunan beragama itu, Mencampur adukkan, Antara agama satu, Dengan agama, Berdoa bersama, Dan itulah yang, Harus kita lakukan, Untuk anak-anak kita, Untuk keluarga kita, Untuk jamaah kita, Baru akan datang, Nasrum minallah, Pertolongan dari Allah, Wafathun qarib, Kemenangan yang sudah, Akan menjanjikan bagi kita, Wabashiril mu'midi, Kabar gembira, Kepada orang-orang yang beriman saja, Baru jamaah, Rahimahkumullah, Tidak banyak yang, Kami sampaikan, Dalam pengajian, Subuh ini, Mari kita sambut, Pergantian, Tahunnya Allah ini, Bukan tahunnya, Kelompok tertentu, Subuhnya Allah ini, Sekarang, Buminya Allah ini, Dengan, Bertafakkur, Ayat ini, Dalam beberapa, Asbabun nuzul, Surat Ali Imran, Ayat 191, Rasulullah menangis, Memikirkan, Betapa beratnya, Memikirkan, Filman Allah ini, Diantara ayat-ayat, Yang ada itu, Satu ini saja, Yang luar biasa, Sehingga ceritakan, Bahwa, Sajadah Rasulullah itu, Bahasa, Karena menangis, Kenapa Rasul, Telah turun, Kepadaku, Surat, Al-Iyumran, Al-Iyumran, 191, Tidak sia-sia Ada maksud Allah Kepada hambanya ini Agar kembali ke jalannya Berakidah Akidah Islamnya Bersyariat Syariah Islamnya dan berakhlak Sebagaimana akhlak Rasulullah Mudah-mudahan Allah SWT Memberikan Sisa umur kita Ini kenapa dikatakan dengan sisa umur Kemarin masih ada bicara-bicara Sudah dipanggil Penyakit apa itu Sakit apa itu Kalau Allah Mencabutnya Tidak perlu sakit Pertanyaannya yang salah Sakit apa Ya meninggal Sudah maunya Allah Oh sakit ini Bukan Memang sudah waktunya Mau sakit Mau tidak sakit Itu urusan Allah Sudah ada waktunya Nah Menghadapi ini Kita bertafakur Penjalanan yang sudah lewat Kita pikir Sudah benar tidak Cara berislam kita Secara pribadi Sudah benarkah kita Berislam kita Secara berjamaah Perlu diperbaiki Memang iya Kata Rasulullah Setiap anak Adam itu Selalu salah Tidak ada yang benar Kecuali Mereka yang bertawabat Mereka yang mengakui Mereka yang menyesali Mereka kemudian yang memulai Hijrah kepada kebenaran Minad dulu mati ilan nur Dari alam pelanggaran Alam gelap Alam di luar Ajaran agama Dan hijrah Untuk sholat yang husu Sholat berjamaah Menata rumah tangga Mengkomunikasikan hati Fikiran kita Hanya kepada Allah Setiap waktu Tidak menunggu waktu Waktu tertentu Setiap waktu Mau berdiri kita Mau duduk kita Mau berbaring kita Mudah-mudahan Allah SWT Memberikan kepada kita Kesempatan Melanjutkan Diri kita Sebagai Muslim Sebagai mu'min Sebagai orang Yang memelihara Hukum-hukum Allah Di permukaan bumi ini Dan kita digolongkan Kepada orang yang Kemudian ditolong oleh Allah Hintan suruh Allah Yang suruhkum Menolong Allah Kemudian kita Ditolong oleh Allah Palingkali itu Yang dapat kami Sampaikan Yang lebihnya Mohon maaf Kita akhiri Dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Terima kasih telah menonton!